Sebelumnya tadi, wakina azabannar, jauhi daripada maksiat. Apa yang telah kita perbuat untuk mencapai nanti kebahagiaan di akhirat. Yang kelima, asobirina, asodikina, walqonitina wal mustagfirina bil ashar. Sabar, taat, kemudian walmungfikina. Maaf, ada ketinggalan satu, nomor tujuhnya. Betul, taat? Betul? Mestinya dari tadi cekapnya. Walmungfikina, yang nomor tujuh nih. Kunci sukses yang nomor tujuh. Apa? Walmungfikin. Ahli sedekah. Jangan kedekut bin bakhil. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kadang-kadang tangan kita ada gam. Satu ringgit. Lima ringgit, sepuluh ringgit, lima puluh ringgit. Kadang-kadang kita nak masukkan ke tabung surau, tabung masjid. Kita pegang dulu. Aduh, ini lima puluh ringgit nih. Nipis, halus, bagus, lecin. Ah, lima puluh ringgit. Tinggalkan. Kita pegang-pegang lagi sepuluh ringgit. Ah, ini baru kayak plastik nih. Ah, sepuluh ringgit. Ah, ini lima ringgit. Ah, ini yang harus saksikan sedikit. Ah, seringgit. Cepat. Kalau yang seringgit, cepat. Kalau yang lima puluh ringgit, lambat. Mau dibasukkan. Berapa? Berat, macam mana nih? Setan. Kata setan. Jangan. Sayang. Malaikat yang ditepi kanan. Tolak, tolak. Kata setan. Jangan. Itu lima puluh ringgit itu mahal, berat, besar. Kata malaikat, lima puluh ringgit engkau masukkan. Allah akan ganti lagi sampai seribu kali lipat ganda. Kalau kita yakin, besok akan digantinya. Kata malaikat begitu, tolak. Tolak setan. Jangan. Lima puluh ringgit. Usah hidayat boleh makan tiga hari. Berat. Coba kalau seringgit. Kata setan, cepat yang seringgit. Eh, goblok. Yang seringgit. Jangan lima puluh ringgit. Cepat kalau seringgit. Kira-kira kita sama Allah. Al-Mungfiqina. Kalau kita mau dikabulkan doa kita, permintaan kita. Ada dalam kitab ini, Pak. Ada orang yang punya. Usah tanya dulu nih. Ini sudah pukul 11.00. Eh, 11.00. 9.00. Sedikit lagi. Sampai pukul berapa? Kalau usah dua jam lagi kuat. Tapi kalau badan usah tak kuat. Sampai pukul 9.00 saja ya. Nah, boleh. Setuju, Pak? Setuju. Bahkan sampai pukul 9.00 ceramanya. Dibagi wiri. Nanti itu usah terangkan. 30 minit. Usah terangkan. Usah punya niaga. 30 minit. Sampai pukul 10.00 cukup. Pada mungkin. Sampai mana tadi? Walmung fikir ni ahli sedekah. Ada orang yang, yang namanya mau, apa namanya, supaya dikabulkan, cepat dikabulkan nih. Kalau boleh Tuhan beli buku ini. Kun Faya Kun Dua, Karangan Ustaz Yusuf Mansur. Usah pusing-pusing di KL, Alhamdulillah tak ada. Di asal alam juga, Alhamdulillah tak ada. Jemah Ustaz sudah banyak yang order. Hampir sampai 100 buku ini. Tak ada. Ustaz pergi ke Indonesia, sama. Di kedai, hanya ada 2, 3. Kalau boleh, order ini. Kalau ada, beli. Kitab ini bagus. Di dalamnya terdapat, bagaimana cara-cara kita supaya cepat dikabulkan doa. Dengan sedekah, Pak. Orang boleh naik haji gara-gara sedekah. Orang dapat jodoh gara-gara sedekah. Contoh, jangan jauh-jauh. Orang naik haji gara-gara sedekah. Siapa? Ustaz Hidayat sendiri. Maaf, bukan sombong. Dulu, tahun 2004, Ustaz berangkat haji. Bukan dengan duit. Tapi dengan doa dan sedekah. Apa sedekahnya? Ustaz tak banyak, Pak. Ketika dulu di Indonesia, sebelum berangkat haji. Setiap ada tabung, Jumatan, Ustaz pasti bagi sedikit saja. Seribu rupiah. Kalau di sini itu berapa? Tiga puluh sen. Tiga puluh sen. Try. Coba praktekkan. Tiga puluh sen. Ada tabung suruh, bagi. Tiga puluh sen. Sepuluh sen. Sepuluh sen. Sepuluh sen. Sepuluh sen. Kalau boleh misalkan ada tabung suruh, itu kalau kita jumpa tabung suruh, tabung masjid, bagi. Kemudian kita cakap, berbicara dalam hati. Ya Allah, ya Robi, saya belum berangkat haji, ya Allah. Semoga cepat-cepat dikabulkan niat saya. Masukkan tuh uang tuh. Inna ma sodakotu doa. Sesungguhnya sedekah itu doa, Pak. Masukkan. Di sini ada. Di sini. Kemudian, yang keduanya apa? Kalau kita mau cepat dikabulkannya doa, yang kedua apa? Silahkan budak-budak kita bagikan foto state itu. InsyaAllah.